Intro Hai teman-teman, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku Liana Hari ini aku mau memasak sambal teri kacang yang enak dan kriuk Yang berbahan dasar dari ikan teri dan kacang Yang hasilnya seperti ini ya teman-teman Bahan apa aja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya Yuk simak terus videonya sampai akhir ya Oh ya teman-teman, sebelum kita memasak sebaiknya kita memakai cilemek seperti ini ya Supaya di saat kita memasak nanti minyaknya itu tidak mercik-mercik ke pakaian kita Dan pakaian kita tetap bersih Untuk bahan-bahannya, disini ada 150 gram ikan teri atau ikan bilis Kalau teman-teman mau pakai ikan teri nasi atau teri medan Boleh ya, sesuai selera masing-masing aja Nah disini ada 200 gram kacang tanah Dan minyak goreng Nah untuk bahan bumbunya, disini ada 15 biji cabai merah Nah kalau teman-teman mau sedikit lebih pedas Boleh ditambah cabai rawit ya 7 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih Garam Untuk garamnya ini aku pakai sedikit aja ya Karena ikan terinya sudah sedikit asing Setengah sendok gula merah Satu lembar daun salam Nah daun salamnya ini sudah aku potong ya teman-teman Dan dua lembar daun jeruk Nah sekarang kita ke proses pembuatannya ya teman-teman Pertama-tama kita panaskan minyak gorengnya dulu Ini minyaknya sudah panas Masukkan kacangnya Aku akan goreng kacangnya sampai matang dan berwarna kecoklatan Untuk level apinya kecil aja ya teman-teman Supaya kacangnya matangnya merata dan tidak gosong Nah kacangnya ini sudah matang Sekarang aku akan angkat dan sisihkan Selanjutnya aku akan goreng ikan terinya Goreng hingga garing dan kuning kecoklatannya Dan untuk apinya ini kecil aja ya teman-teman Supaya matangnya merata dan tidak mudah gosong Ini sama seperti kacang tadi ya Nah ini ikan terinya sudah matang dan garing ya teman-teman Sekarang aku akan angkat dan sisihkan Ikan teri dan kacangnya sudah selesai digoreng Sekarang aku mau buat sambalnya Masukkan bahan sambalnya ke dalam blender Nah untuk cabainya ini aku potong-potong seperti ini ya Supaya di saat memblender nanti mudah halus Tambahkan sedikit air Lalu kita blender ya teman-teman Kita kurangi sisa minyak penggorengannya ini ya Dan kita akan sisakan secukupnya untuk Menumis bahan sambal yang sudah kita haluskan tadi Kita masukkan bahan sambalnya Daun salam dan daun jeruk Terima kasih telah menonton! Tambahkan garam dan gula merah Lalu kita aduk sampai merata Dan kita tumis sambalnya sampai harum dan kering ya teman-teman Ini sambalnya sudah matang dan kering ya Nah sekarang aku akan campurkan ikan teri dan kacang yang sudah digoreng tadi Aduk semua bahan sampai semuanya tercampur merata ya teman-teman Sambal teri kacangnya ini bisa awet satu bulan ya Jika disimpan di dalam kulkas Dan ini juga cocok disajikan dengan nasi hangat, nasi uduk, nasi kuning, ataupun cemilan Dan cara membuatnya pun mudah ya Kalau teman-teman ikutin dari awal Daun salam dan daun jeruknya ini kita sisikan dulu sebelum kita sajikan ke dalam piring saji ya Sambal teri kacangnya sudah selesai dicampur Sekarang aku akan pindahkan ke piring saji Nah ini dia teman-teman sambal teri kacangnya sudah selesai dibuat Dan hasilnya seperti ini ya Sekarang kita tes rasa dulu ya Teri dan kacangnya sangat garing Dan keriuk rasa sambalnya pedas manis gurih jadi satu Sekian dulu video dari aku kali ini Terima kasih ya teman-teman yang sudah setia menonton video ini sampai akhir Dan telah mendukung channel Saps Kitchen ini ya Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Tekan tanda loncengnya Supaya kalian yang pertama mendapatkan notifikasi resep yang berbeda pastinya Bye-bye Terima kasih